Kala kita sama Malaysia Jauh ya Lumayan, lumayan jauh Bang Mereka tuh ada Liga Dan sedih karena kita gak ada Liga aja nih Singapura ada Liga, Malaysia ada Liga Tapi Indonesia tuh timnas kita aja tuh masih kuat Padahal kita gak ada Liga Apalagi kalau kita ada Liga Tolong ini thumbnailnya ya Tulisannya Mana Liga untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Sportcast 77 Sportcast terbaik mengalahkan PWK Mengalahkan titik kumpul yang ada Mamat Alkathirinya Mengalahkan Maling yang ada Mamat Alkathirinya juga Hop stop Maling sudah bungkus ya Sudah bungkus Sudah bungkus, sudah tidak ada lagi Mengalahkan pernikahan Mamat Alkathiri yang Super grande itu di Mamuju Ah gak ikut sih Ah ya itu dia ya Kita sekarang sudah ada di PIM 3 Di acaranya Adidas Exhibition Bang Pras Ya Kita juga tentunya sudah kedatangan bintang tamu Yang paling top di Indonesia kali ini Siapa lagi kalau bukan Sabrina Dressler dan Shalika Aurelia Heeey Happy sekali Abis makan ayam ya kalian ya Iya sih jujur abis makan tile food enak banget Oke Tapi Pak Pras Aku mau kasih tau dulu nih Bahwa nanti di PIM 3 nih Tanggal 8 sampai tanggal 14 Juli Ada Showcase Giant Ball Adidas Official Matchball Fus Blibe Fus Blibe Jadi ada bola gede banget Oh yang kayak kalau di luar negeri itu banyak juga tuh Kalau ngadain apa gitu Nah ya betul Nanti ada di PIM 3 tanggal 8 sampai 14 Juli Pokoknya datang aja ke PIM 3 Kita lihat ada Adidas Official Matchball Fus Blibe Jadi official matchball yang dipakai di Piala Eropa sekarang Oh dibawa kesini Dibawa kesini yang gede banget itu Wah tanggal 8 sampai dengan 14 Juli 2024 guys Silahkan merapat Silahkan merapat Nah Dan juga kita lagi merapat Kita lagi merapat nih Para wanita-wanita penendang Penendang bola Support women football Support 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 women football Kalau mereka tuh agak-agak takut karena Mereka bahasanya banyak Pras Kenapa? Bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Itali Bisa bahasa Spanyol Bapak nih bahasa apa sekarang? Bahasa Hernando kemarin tuh bahasa Surabaya Bisa bahasa Jawa dikit Bisa bahasa Jawa dikit Ngerti tapi kalau ngomongnya dikit-dikit aja bisa Oh Emang kalian nih lahir di mana? Salika lahir di mana? Aku lahir di Jakarta Besar di Jakarta Tapi orang tua aku bukan orang sini Oh Orang tua kamu Mana bapak-bapak? So Papa aku setengah Bali Setengah Jawa Mama aku setengah Manado Sama setengah Ambon Oh tapi semuanya orang Indonesia Iya Oh Ini yang lahir bukan di Indonesia nih Sabrina Gitu banget Nama aku Sabrina Sabrina Kamu lahir di mana? Aku lahir di Australia Australia Tapi Grow up-nya di mana-mana Kayak suka pindah-pindah gitu Paling lama tinggal di mana? Di Jakarta Oh Tapi aku pernah tinggal di Rusia 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 Cina Australia Indonesia Bapak kamu kerja apa emang? Sampai pindah-pindah Dia sendiri gak tau Bapaknya kerja apa Tapi yang Indonesia nya siapa? Mama saya Solo Cina Dutch Bapak Jerman Eh Jerman Sama Prancis Oh Bapak Jerman Nah Bapak Anda orang mana? Sumedang Pak Tanjung Sari saya Bapak Bapak saya juga orang Semarang Sama ibu saya orang Minang gitu aja Gak banyak-banyak saya Jadi agak Gak ada nih darah-darah Bule-bule nya nih Gak ada nih Lalu biasanya aku cuma bilang Indo-Jerman Biar lebih enak Indo-Jerman Oh Tapi kenapa sih Pesemak bola putri itu Pada jago bahasa Inggrisnya? Iya Penasaran deh Siapa emang jago bahasa Inggrisnya? Zahara Kalau ngomong tuh bahasa Inggris juga Itu juga gara-gara kita dia belajar Honestly iya Dia baru mulai ngomong bahasa Inggris Pas teman-teman sama kita Oh racunnya ini berduanya berarti Kita ngajarin bahasa Inggris Jadi keikut-ikutan yang lain Jadi kalian doang yang bener-bener bahasa Inggris? Siapa lagi ya Dulu ada yang setengah Indonesia Kayak Porsche Dia bisa bahasa Inggris sama Ada Jasmine Jasmine Naomi Seperempat Danish Dia juga bahasa Inggrisnya lancar Tapi sekarang maybe cuma 4 orang Yang bisa full bahasa Inggris Claudia Karena dia kan setengah Jerman Claudia kan emang International School juga Siapa lagi? Itu aja kayaknya Ika oke lah dia bisa ngerti dan ngomong Masih oke lah Tapi kalian tuh tidak ada tampang-tampang pemain bola tau Dia ada Adalah Kalau lu ada Aku adalah Emang aku harus hidup kayak gitu juga Iya kalau lu tuh kayak Foto model gitu Lebih ke model Surprise factor Orang tuh kalau liat kayak Ini apaan sih Terus pas liat di lapangan Oh kayak bisa deh Tapi salika yang keliatan banget ya Lu ngegym ya? Enggak sumpah Enggak sekarang udah enggak dulu Aku suka ngegym pas aku masih younger Tapi sekarang Cuma untuk rehabilitasi untuk lutut aku yang habis operasi kan Jadi aku harus seminggu minimal sekali Oh kenapa itu lutut? ACL Oh gue akhirnya jatuh dari motor Enggak Enggak Aku bilang gak jatuh dari motor ya ACL kena pas main bola Tentu Yes Kena pas main bola Biasanya pas balik badan itu pas apa? Aku udah kena dari Berapa tahun yang lalu Partially torn Jadi udah setengah robek Dari aku umur 16 Tapi aku main terus sampe aku umur 18 Baru bener-bener putus Jadi selama pas kemarin di Italy tuh aku main ACL aku udah setengah robek Jadi mainnya hati-hati dong? Enggak aku cuma pake painkiller Setiap aku mau tanding aku minum 2 3 Oh itu gak kerasa ya? Gak kerasa pas main dan aku harus di taping Oh Aduh Itali coy Sial dia tuh Dia tuh ngefans banget sama S Roma S Roma gue Dan dia pas banget main di Roma Lalu main di Roma Ya aku main di Second teamnya Sebenernya gue tau Gue akan aja Jadi host aja biar biar seru Halu main di Roma Gimik aja Gimik aja Kalo gue bilang udah tau ya ngapain dibahas Rewind Tapi gue pengen nanya langsung Ini Roma nya tuh kan banyak Kayak di Roma tuh banyak Ada Lazio Ada S Roma Kalo lu tuh main dimana? Gini jadi AS Roma kan di seri A Iya Mereka tuh punya sister club Yang main di seri B Oke Dimana misalnya kayak ada beberapa pemain mereka yang belum main Belum cukup bagus untuk main di tim A nya Iya Mereka main di tim aku itu Di tim B nya Jadi kita bisa dibilang tim reserve nya Iya 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 Saat itu aku umur 18 tahun Aku main di tim reserve itu Dan aku di waktu yang sama untuk tim Roma CF ini Aku main di liga satunya Usman Blas Jadi aku kadang tuh sabtu main di Usman Blas Minggu nya di senior Oh lu main di senior juga Iya aku caps nya malah lebih banyak di senior Karena tim senior nya tuh kayak Oke kamu main di senior Lebih fokus di senior Tapi kalo misalnya kamu ada bebas Kamu kita lepasin gak apa-apa ke Usman Blas gitu Oh seru banget Ceritain kota Roma dong Gimana kota Roma seru gak ya? Ini aku udah bawa nih anak ke kota Roma Udah muter-muter barang Musilipon aja ke German besok nih Eh iya 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 Eh tapi lu pernah ke Roma belum? Belum lah Lu ngefans sama Usman tapi belum pernah ke Roma Belum pernah Olympico belum pernah liat Olympico besar gak sih? Harus sih aku dateng ke Olympico saat itu Pas lagi tanding lawan Bayern Leverkusen Aku sempet ketemu Dibala Aku sempet ketemu Aduh siapa sih yang di Yang di center back Yang di belakang Yang di belakang Yang orang di Inggris Smallling Smallling Aku foto sama Smallling Dia baik banget But ya keren banget sih, I think kalau ke Roma tuh minimal sekali seumur hidup harus dateng ya. Bukan cuma tentang bolanya, tapi kulturnya juga bener-bener amazing. Langsung pengen cek traveloka gue. Istri banyak yang cakep disitu, cowok-cowok juga ganteng-ganteng banget. Tapi agak serem ya. Kenapa serem? Cowok disini. Kita lagi jalan tengah jalan, tiba-tiba ada orang naik Vespa. Vespa. Ngeram. Mamamia. Eh, tuh, beautiful, beautiful. Please talk to me ke Sabrina. Emang gitu? Mabok kali dia? Enggak, sumpah dia kayak deketin gitu kan. Terus kayak aku udah liat dari belakang kayak ini cowok ngikutin, tapi aku gak mau GR gitu kan. So aku jalan aja. Tapi dia kayak bener-bener ikutin, kayak keliling. Bener-bener ikutin. Kalian berasa ada paparazzi dong di samping-samping kalian? Tapi aku udah bilang, aku nikah, aku nikah. Lu bilang gitu? Tapi ganteng gak cowoknya? Enggak, biasa aja. Yang ini biasa aja, tapi biasa enggak. Kalian gimana sih ngelihat cowok-cowoknya di tali itu kan ganteng semua, gue liat. Prajiko Toti ya? Toti gitu. Siapa lagi ya? Del Piero gitu. Del Piero kan itu, tali-tali itu kan ganteng-ganteng. Ya, tapi gak semua ganteng. Gak semuanya, abis itu pada pendek. Ya, orang itali itu pendek banget. Banget. Pendek banget. Kalian tinggi-tinggi ya? I mean, aku 175. Aku harus... Coba berdiri. Anjir, tinggi. Tinggi banget. Sabrina berapa tingginya? 166. Coba. Nah, masih tinggi. Itu pun gue udah pake suatu gini. Gue pulang aja kayak saya. Gue gak diajak nongkrong nih. Kemarin dihujat bahasa Inggris, sekarang dihujat karena pendek. Itu mamat, itu mamat sama aku. Gak apa, berarti nanti fotonya di tengah-tengah biar kita rangkul gini. Tapi di Itali, itu jalan-jalan berdua emang udah tau Itali banget. Gak usah diantara siap-siap. Aku udah hafal. Udah hafal? Aku udah bener-bener Rome udah hafal banget. Kayak aku bisa jalan gak pake maps juga kadang udah inget, oh ini udah pasti kesini. Kesini udah hafal. Kayak Jakarta apa kayak gimana? Beda lah. No, beda-beda kayak Jakarta. Lebih turisti banget ya, turisti banget. Banyak turis. Panas banget kemarin tuh, kita disana 47. Sampai udah bener-bener. Waduh, udah kita di kasur pake es di kepala udah gini dong. Dan kita juga main bola di situ. Main bola juga? Iya. So, parah banget. Sore atau siang main? Siang. Siang. Bagi siang. Pagi sama siang dong. Pagi sama siang. Tapi lapangannya itu sintetis. Terus kayak aku kebakar banget. Kalau jatuh sakit banget dong. Iya, sakit banget. Sakit sih kalau sintetis. Iya, dia kan udah sampe cedera nih. Kalau Sabrina pernah cedera gak? Ya, semoga gak pernah. Berarti gak pernah dong? Pernah sih, cuma I hope it doesn't get worse. Iya, iya, iya. Cuma kayak runners nih. Nothing too serious. Tapi kayak Indonesia bro. Tidak apa-apa. Lati-bukanya udah bingung. Bukanya udah bingung. Lagi belajar. Kalau itu tuh, gue masih oke kok. Translate gue. Brothers-nya apa ya? Kayak, apa sih? Enggak cedera parah. Iya, parah gitu. Enggak parah. No, it's not parah. Oh, oke. Tapi Roma itu fanatik sepak bola banget gak orang-orangnya? Banget. Kalau misalnya ada pertandingan besar, orang-orang libur kerja. Oh, ya? Aku misalnya kayak di kamar aku gitu kan. Aku di apartmen di atas. Di lantai paling atas. Aku kalau misalnya lagi ada pertandingan penting banget. Kayak kemarin Europa Cup Final tuh. Di tengah jalan tuh ada orang-orang kayak grombolan pada pakai mobil. Bawa flag, teriak-teriak, pasang lagu, petasan apa semua. Kayak bener-bener orang-orang bakal stop. Pesta, sebuah pesta dibikin sama mereka. Mereka bakal stop semuanya. Lagi kerja tuh bakal sambil nonton. Nonton bola. Like itu penting banget bola untuk mereka. Dan mabok kah semuanya rata-rata? Iya sih. Tapi di Jerman juga kayak gitu ya? Jerman juga gitu? Separa itu juga? Kayak, let's say Bayern Munich versus Dortmund. Oh, ya. Gila. Kayak mabok semua. Chaos gak? Berantem-berantem. Berantem juga? Iya, ada berantem. Tapi gak parah banget. Cuma ada yang kayak teriak-teriak kayak Hey, Bayern Munich. Hey, Dortmund. Gitu-gitu. Ini juga katanya kalo Jerman masuk final PLA Eropa Itu udah dipastikan Jerman katanya lumpuh. Itu bener gak sab? Itu gak akan gerak tuh. Orang-orang udah pasti nonton. Apalagi kalo juara katanya udah pasti. Kalo juara sih, gila. Pasti. Soalnya udah lama banget Jerman has done something bagus kan. Udah lama banget. Terus dari kemarin mungkin mereka underperform. Tapi sekarang sih they're looking good. Looking like a strong team juga. So semoga aja mereka menang. Karena waktu Dortmund juara aja katanya itu Kotanya tuh mati. Berhenti. Berhenti ya. Dan orang gak kerja semuanya? Orang udah gak kerja itu udah segila itu. Bandung kemarin juara orang masih kerja. PNS. Masih ada kalo PNS juga. Tapi kemarin aku liat pas Bandung Persib. Bandung menang tuh kayak piala dunia juga. Iya, iya, iya. Dari Mark Klok itu kayak banyak banget. Iya, iya. Gue ya hari-hari dimana Persib juara waktu itu kan semua orang keluar. Gue manggung sama close head. Di? Gue lupa dimana. Di Bandung juga? Iya di Bandung. Semua orang bawa bendera. Anak kecil udah jam 2 pagi loh pak. Iya, iya, iya. Bandung luar biasa ya. Nah katanya Jerman tuh kalo juara itu bakal 4 kali lipat dari situ katanya. Gila kan? Iya, iya. Terus kalian ini kan cewek ya? Masa cowok? Iya sih. Iya, asil lagi. Tapi capek gue. Nyebelin banget ya sih. Kalian kan cewek. Iya iyalah cewek. Nggak, kenapa kalian bisa mencintai sepak bola? Itu kan presentasinya kecil sekali. Apalagi di Indonesia ya? Iya, apalagi tampang lu. Kenapa lu pilih bola? Kenapa lu gak? Eh, lu kenapa gak casting film aja? Coba gue tanya. Iya, banyak banget orang kayak nyawarin job kayak gitu. Tapi emang gak interested aja kayak aku pernah model pas umur 16 tahun aku jadi model. Oke. It's not my thing aja. Like bola tuh menurut saya tuh kayak it's a challenge. Soalnya itu kebanyakan laki do it, right? Iya, iya. So in my head I wanna do something yang banyak orang yang gak bisa lakuin. Terus menurut aku kayak cewek main bola tuh keren banget. And it's different, it's special. It's kayak lebih cakep gak sih? Iya, iya, iya. Kalau cewek main bola lebih menarik, it sells more. Daripada, and di Indonesia tuh banyak banget basteran. Sinetron, basteran ini kayak gak ada bedanya sama aku kayak, oh it's just another basteran. You know? Kalau bola tuh jarang kan? Dan lu beda lu, dan lu pilih bola gitu. Lihat siapa dulu bisa suka bola tuh awalnya? Ada, aku cuman kayak emang dari dulu suka main sports kan, sporty banget. Tapi kok renang, basket gitu-gitu. Terus pas pindah ke Jakarta aku main bola. Dan ternyata bisa. Tapi main sama cowok dulu. Iya pasti, iya. Terus dari situ aja aku main bola. Just because I played. Kayak gak liat siapa pun, gak ikut apa-apa. Cuman emang orangnya aktif banget. I like to do sports. So aku coba dan bisa gitu. Bukan gara-gara ngeliat, oh dia main bola. Gue keluarga dari orang tua mungkin juga gitu. Ini main bola gitu. Kalau Salika? Kalau aku, kayaknya aku pas masih kecil umur 4 tahun tuh diajak sama sepupu-sepupu cowok. Aku satu-satunya yang cewek. Jadi kayak, oh kamu main bola, ayo sini. Bistu kelanjutan. Bistu orang tua mau coba stoppin. Kayak, ah kamu cewek, olahraga lain aja lah. Golf atau tenis atau apalah. Tapi aku anaknya kepala batu juga. Jadi tambah dilarang, aku tambah jadi lagi. Jadi aku tambah batu, tambah main bola lagi, main bola lagi. Eh tiba-tiba kepanggilan timnas U16. Dan akhirnya di support sama orang tua? Akhirnya dari situ di support full udah deh. Aku kemana-mana semua tuh mereka support sekarang. Gokil. Posisi pertama kalian di sepak bola apa? Ya coba. Striker. Itu posisi awal. Untuk kemudian sekarang jadi? Center back, full back, gelandang bertahan. Karena tinggi badan pasti. Aku pikir gara-gara aku bagusnya defense satu lawan satu sama headers sih. Lu sering kontak dengan orang-orang begitu. Gue tuh udah mental gue udah turun ya, umur gue kan udah tiga-tiga. Sering main bola gue udah gak berani lagi tuh. Duel-duel. Duel-duel gitu tuh udah gak berani. Takut patah gitu. Kalau Sabrina posisi di mana? Aku first start winger. Winger? Oh daripada lu kenceng dong? Ya. Kenceng gak? Kenceng lah, ada kenceng. Larnya kenceng lah. Larnya kenceng lah. Larnya kenceng lah. Asli lah. Terus winger, terus pas pindah ke Australia main di divisi 2. Aku jadi striker sama winger. Terus pas pindah lagi ke sini jadi back sekarang. Sekarang jadi back? Full back ya? Full back. Left, right, back. Oh iya bener. Full back kanan kiri. Itu overlap balik lagi. Coy, Sabrina crossing-nya oke banget. Oh iya? Cuma-cuma. Nanti gue harus liat di Youtube. Ada dia suka latihan-latihan terus crossing kan gue liat-liat. Ini mau beneran. Ini aku crossing dia suka heading. Oh oke. So kayak aku crossing dia goal in pass heading. So it's cool. Iya dengan tingginya segini ya wajar lah. Ya tapi sekarang kita di DKI juga. Aku center back, dia full back kan. Jadi kita duetnya bareng. Kita udah nge-pass terus siapun gak sama. Dulu kan kita long distance. Tim lagi nyerang. Kalian nge-gosip di belakang gitu ya. Nge-gosip. Kita udah ngomong. Kita ambil nih orang. Kita udah ngomong kata aku gini. Sabrina lewat, aku jagel. Aku lewat, Sabrina bunuh tuh orang. Oh iya gak boleh. Kita udah kerja sama. Bola lewat gak apa-apa. Orangnya gak lewat. Masuk rumah sakitnya. Dulu dia cakep-cakep loh. Tapi obrolannya kita sikat tuh orang. Iya iya iya. Obrolan-obrolan banget ya. Kita udah ngebahasan. We'll kill a bitch. Kita comparative banget sih. Tapi DKI itu kayaknya ini banget deh. Paling jago banget deh timnya. Ya. We hope kita bisa jago. Tapi banyak banget yang latsi Papua masih kuat banget. Oh iya misalnya ada Papua ya. Bukannya DKI yang pengen jago. Jabar Papua tuh juga bagus banget. Cuma mungkin mereka gak terlalu terekspos sama sosial media. Kayak gak ketahuan banget gitu. Gak keliatan banget. Gak terlalu kesorot. Tapi kalau misalnya masalah pemain kelas. Gak ada abis ya. Pemain kelas di Indonesia tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak banget main kelas dino. Pondnya juga diundur tapi ya. Hah? Pondnya mau diundur ya? Dengerin stadion. Pond, Pond. Kan mereka Pond DKI tuh. I don't know September. Gak September. Masih jalan. Stadion belum siap. Rumor dari mana nih? Anda mau lihat media mana nih? Jangan-jangan bikin pusing. Ini stadion. Cumi-cumi pasti nih. Setahu aku sih gak ada udah undur. Pondnya di Kampung Bang, Pras? Medan. Di Sumbar. Sumbar ya? Medan. Medan. Oh, no, no. Yang sepak bola wanita di Medan. Oh, sepak bola wanita di Medan. Oh, berarti gak diundur. Kalau Medan sama. Gak diundur berarti. Kans lebih besar di siapa? Papua sama DKI? Apa semuanya sama-sama? Of course kita pemain DKI, kita bakal bilang DKI. Percaya diri dulu. Masa kita ngomot tim lain menang? Gak mungkin lah. Yoi. Medali Mas nih ya. Target Medali Mas. Amin. Amin. Maksudnya sekarang tiap sore udah dihajar terus? Pagi sore. Pagi sore kita lagi TC. Kita lagi TC di Kuningan. Kita setiap hari pagi sore latihan. Ini tadi latihan? Iya, tadi pagi. Tadi pagi latihan. Tapi sore ini lagi libur. Hah, Sabrina nih yang kerasa banget. Kenapa? Lu kan TC pagi. Kenapa lu gak keling-keling? Hitam-hitam-hitam. Gak keling-keling. Jujur banyak orang nanya tuh. Lu aja kemarin nih benang-benang langsung. Tapi genetik sih. Soalnya aku orangnya emang mau tan. Aku suka jemur. Aku emang suka banget sama matahari. Tapi I think emang dari sananya kayak. Mungkin gara-gara aku setengah bule. Jadi merah doang tuh. Kayak pipi merah tapi badan lumayan tan okey lah. Ini dia udah lagi coklat. Kalo dia lagi putih, buh. Buh. Putih kali. Pake buh. Putih kali. Lu sukanya putih apa agak coklat-coklat? Apa? Aku atau cowok aku? Kamu? Oh, aku. Aku suka tan. Oh, lebih coklat. Biasanya kalo putih kayak agak sakit. Kalo dia sudah kulitnya putih. Maksudnya aku tuh sakit. Biasanya begitu kan? Kalo kulitnya putih dia pengen agak coklat. Kalo indok pasti putih. Kalo kita pengen putih ya? Iya. We want what we don't have. Biasanya kayak gitu. Apa translation-nya? Kalo cowok, kalo cowok tadi nanya. Kalo cowok, kegantung tadi. Kalo cowok lu pilih coklat atau putih? Coklat. Oh, cowoknya sama juga. Kesel tinggi itu sih. Apa? Kesel tinggi itu sih. Cain-cain-cain. Gondrong, sukanya yang gondrong. Tapi gak panjang. Gak suka rambut. Gak suka rambut. Besok botong. Besok gue botong lah. Yang tatuan gitu suka? Enggak. Oh enggak. Kalo okelah, not too much. Jangan terlalu banyak. Ini kan gak banyak. Gak akan tambah lagi kok, tenang. Harus suka sepak bola gak? Hah? Harus suka sepak bola gak? Terus aktif dan sehat pola hidupan. Wah. Jauh. Kayak gendong rokok. No thank you. Gue juga lagi dua kali kan sehari. Lu baru berapa bulan terakhir waktu ini. Iya, ini aja mau olahraga. Whisky after olahraga. Tadi Soe baru ngomong kan, Whisky abis olahraga. Itu mamat. Itu mamat. Oh, gak usah bohong gitu dong. Gak usah bohong gitu dong. Gak usah rekamnya udah nyalah. Apakah menurutnya bagian lawan kita Indonesia bisa menghasilkan. Pinter, pinter, pinter. Boleh, boleh, boleh. Oke, next. Iya sih, minum sih tadi dikit. Aduh. Ah, lu juga kali. Enggak, anak. Ada lagi TC Timnas bola gak ada. Ya, jujur lah. Of course, once in a while. Not once in a while. Pernah coba. Iya, di luar negeri kali gimana. Tapi, ya gak suka. Kayak, ya kita juga manusia. Pasti kita ada kepo-keponya. Dan for me, aku pernah. Tapi emang gak suka. Dan jarang banget. Kayak, aku gak suka minum sama sekali. Not into the culture. Kayak, gak suka apa rasanya buat badan, you know. Ya. Aku gak suka apa yang itu bikin ke badan aku. Kayak, kalau orang minum tuh kan besoknya kayak gak bisa perform. Ke dia ngomongnya, ke dia ngomongnya. Kayak, gak enak aja. Saya emang udah sehat. Saya waw. Emang kultur, kayak jujur aja kultur di Itali kayak gitu. Orang setiap abis standing semua satu tim pada minum. Selalu diajakin. Oh iya? Tapi aku gak suka. Aku mau tidur. Paling nge-beard doang atau gimana? No, aku nerd. Aku malah pulang main Lego. Tapi emang kita berdua gak suka minum, gak suka rokok. Kalian itu introvert ya? Aku extroverted banget. Aku lebih introverted daripada dia. Ya, keliatan. Lu extrovert banget sih. Aktif sekali. Ketemu orang baru lumayan lama buat mulai kayak ngobrol. Ini sudah mulai nyaman belum? Udah mendingin karena dia kenal sama kalian berdua. Kalau gak kenal aku lebih diam. Berarti kalau lu sendiri pusing nih? Gak juga sih, nanti juga ngomong. Lebih diam aja. Tapi harusnya gak terlalu pecah aja. Dengan pernah di Itali soal kayak gitu-gitu udah harusnya udah bisa ini lah ya. Tapi yang lucu, kita ke Itali terus kayak aku orangnya suka ngobrol sama siapapun. Kayak ada supir aku bisa ngajak ngobrol. Terus aku kayak ngajak ngobrol semua orang kayak deket-deket aku. Terus pas aku udah capek ngobrol sama mereka. Aku kasih ke diri. Langsung kemana? Dia bilang, I'm going to the toilet. More number two. Tapi di toilet satu jam. Akhirnya aku harus ngobrol sama orang-orang baru satu jam. Aku cuma gini doang. Di otak aku Sabrina emang dasar nih anak setan. Lu kemana emang? Aku kayak capek aja ngobrol. Soalnya aku kasih orangnya ke dia. Terus lu ngecas gitu sendiri. Aku ngecas. Iya dia kenalan, abis itu dilempar ke aku orangnya pas dia udah bosen. Lu akhirnya terpaksa ngobrol dong? Tidak bosen. Dia memang bener. Tara banget. Lu bingung terus? Ya gimana mau gak mau ngomong lah. Tapi dia belajar, jadinya lebih extroverted. You cannot slide. Iya ya, aku jauh lebih extroverted setelah temenan sama dia. Dulu aku lebih introvert banget. Kalau lagi main siapa yang lebih cerewet? Aku. Aku paling bacot di tim dimanapun. Main bola. Iya kalau lagi main bola. Yang commanding. By far. Kalau dimanapun. Kayak di DKI, mau di timnas, mau di Itali, mau di Belanda. Aku paling bacot di tim. Kalau main itu beda tuh. Aku personality beda banget. Kalau di dalam lapangan aku anak setan. Aku jujur aja aku anak setan kalau di dalam lapangan. Marah-marah terus? Banget. Banget. Siapa salah satu bag yang paling lu suka? Di dunia ini? Di dunia? Yes. Maksudnya Sabrina Dressler. Soalnya dia batuk-batuk dia. Maksudnya mau cewe atau cowoknya? Ada beda jawabannya? Iya cewe dulu. Cewe deh. Kalau cewe aku suka banget Mappi Leon. Pemain FC Barcelona. Oke. Barcelona tuh klub ceweknya kuat gak sih? Kuat. Banget. Mereka baru menang Champions League. Mereka kuat banget. Kuat-kuat. Oh basketnya kuat juga? Kuat banget. Iya basketnya juga kuat. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok itu aku aslinya dulu sempet banget suka sama si Delic. Tapi dia kayaknya udah menurun performanya. Dan dulu aku juga suka banget Sergio Ramos. Tapi dia udah tua sekarang. Aku harus pilih right now. Maybe like Virgil sih. Bandaiq. Bandaiq ya. Aku suka nonton cara dia main sebelum aku tanding buat ngikutin. Aura mereka tuh ada di kamu kok semua. Ramos juga. Terima kasih. Salika. Commenting. Salika. Kalau Sabrina di lapangan lebih mendiam jangan-jangan. Tergantung. Gimana ya? Kalau aku sama Syilika tuh pasti bacot. Kalau dari lapangan tuh? I don't know. Kebawah-kebawah. Kalau misalnya ada aku dia ikut berisik jadinya gitu. Sometimes. Tapi even if you're not there aku juga bisa berisik. Tergantung aja. Kayak pas kemarin kita lawan Timnas aku berisik banget. Tapi pas lawan sama DKI tuh ya it depends. Kalau mood aku lagi kayak gitu banget ya aku berisik banget. Tapi kalau lagi kayak. Itu dia gue punya dua pertanyaan nih. Bagus nih pertanyaan gue kayaknya nih. Sorry nih ya. Kalian kalau lagi dapet sensi gak lagi main? Biasa aja aku gak ada efeknya. Cuma jadi lapar aja jadi makan. Oh lapar aja. Selain itu gak ada sih. Di lapangan bisa lapar tuh. Ajir lapar lagi. Bisa sih. Bisa bisa bisa. Bisa kemarin pas yang di Baren itu. Pas lagi tengah-tengah main aku mikir. Lapar dikit. Jadi pas lagi halftime aku makan protein bar. Oh. Cuma jadi lapar aja. Itu gara-gara dapet? Iya. Oh. Kalau. Kalau gue. Kalau dia. Lu Sabrina. Lu gak pernah sakit perut soalnya. Sensi gak? Kalau aku ya lebih sensitif. Itu kan beda sama cowok. Tapi not usually. Aku biasanya kalau main bola ya itu profesional main bola. Cuma sometimes yang hal yang gak bisa dikontrol itu lebih ke cramps. Ah iya itu sakit perutnya ya? Iya sakit perut. Tapi kalau sensi dan lain-lain itu kan emotion. Aku bisa kontrol. Because ya professional. Artinya aku harus professional dan main bola. So emang bisa. I can control it. Tapi kalau cramps itu sakit banget. Dan juga sampai ke back. Iya ke pinggang. Istri gue gitu kalau sakit tuh sampai ke pinggang gitu. Soalnya si temen gue kan platifon sama wanita. Dia tuh sampai punya jadwal-jadwalnya loh. Misalnya pemen ini tanggal 15. Dapet menstruasinya. Tapi it's not always. Kan menstrual cycle. Kadang-kadang. Kadang-kadang telat. Kadang-kadang cepat. Apalagi kalau kita lagi banyak banget latihan fisik tuh. Dan capek banget. Kadang bisa telatnya lama. Oh gak teratur tuh. Bisa gak teratur. Kayak badan kita udah terlalu capek. Buat keluar ini. Iya jadi gak bisa lumayan lama. Bisa telatnya lama. Jadi gak bisa ditebak. Ih maksudnya jadi kepikiran gak sih? Kalau begitu gitu tuh. Gak juga sih kayak udah kerasa. Aku punya istri ya sudah punya anak. Dia tuh kalau telat. Ini dia tau kalau ini bukan hamil gitu. Tapi kalau dia telat. Dia sensi langsung. Kok gak keluar-keluar nih? Ya mungkin karena hormon kita lagi naik banget kan. Terus kayak harusnya kita mens tapi enggak. So mungkin karena itu kita jadi lebih sensitive. Dan lebih over thinking sih. Aku sih lebih jadi lapar. Makan banyak banget. Karena gue di mobil tadi kepikiran itu. Ini sepak bola cewek yang bakal. Ada siklus kayaknya. Iya ada siklusnya kan mereka. Kalau kita kan gak ada ya. Maksudnya main-main aja. Paling kaki doang yang sakit. Tapi ngefek banget sih. Kayak kalau perut sakit. Tapi gak semua cewek ada. Tapi kalau ada cramps itu bisa parah banget. Harus painkillersnya banyak. Painkiller. Karena orang tuh gak percaya bahwa itu bisa sakit. Sebenarnya kayak apaan sih alasan aja. Padahal sakit banget kan. Sakit banget. Gue paham kok. Tadi tonjok itu berapa kali. Iya gue sering juga ditonjok. Bahwa soal menstruasi lu. Oke aja. Kalau buat ini. Kalian galau gitu misalnya. Bodo amat. Busan cowok gitu. Ke bawah gak ke dalam. No. Bodo amat. No we don't care. Akhirnya aku sama Shalika tuh orangnya kayak. Tapi ada gak teman-teman kalian begitu? Aku lebih galau. Ada aja. Ada. Tapi gak harus lari. Aku galau. Tapi keliatan dari mukanya sih. Raut mukanya. Tapi. Itu mengaruh ke permainan gak? Ya. I don't know. Mungkin menurut aku orang beda-beda ya. Tapi kalau untuk aku sendiri. Kalau udah di lapangan bola tuh kayak pelarian untuk aku. Kayak semuanya aku bisa lupain. Aku udah dalam lapangan bola. Udah aku main bola gitu loh. Tapi lu pernah. Ya itu dulu banget. Jangan diekspos dong. Udah gak ada yang tahu. Awalnya Shalika ngomong. No no no. Nah ternyata dibongkar. Kita harus jujur. Sabrinanya keren. Harus jujur. Jangan tapi gak efek permainan gue. Malah main gue kelas banget. Jujur. Tapi kan kadang-kadang langsung berantem nih. Jujur. Main gue kelas banget. Karena semua orang gue sledding. Ya ya ya. Gara-gara gue bete. Jadi semua orang deket gue. Gue tabrak. Gue hantem gue sledding. Bener. Ramos. 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 Bang Ramos. Tapi soal ini ya. Kita melihat Sabrina dan Shalika tuh salah satu yang kuat ya. Secara pembawaan. Dia di Itali sendiri. Karakternya ya. Sabrina juga disini kan tinggal sendiri gitu. Nah itu. Belajarnya dari mana untuk mengawali. Sebagai independen woman. Kayak lu pada ditinggal-tinggal sendiri kayaknya bisa deh. I'm independent lah. I live alone there. Come on. Financially. Ya. But I'm still in university. That's why I'm not financially independent. Emang kuliah di mana? Itali. Sendiri aja? Yes. Nah itu dari mana bisa jadi kuat banget? Kalian gak rindu. Umur kamu berapa sih dek? 20. Kamu dek? 22. 22. 22. 22 tuh udah pada bisa hidup sendiri-sendiri anjir. Gue masih sama orang tua sih waktu itu. Gue juga sih. Iya. Kalau aku sih. Rindu gak sih kadang sama orang tua atau emang sudah terbiasa mandiri? Udah biasa mandiri. Sab dulu. Kayak Sabrina nih. Sekarang kan tinggal sendiri nih tentu. Ngapa-ngapain sendiri. Emang ever since aku 19 tahun, aku udah financially sendiri. Udah tinggal sendiri juga. So emang udah biasa sama kayak gitu kan. And pas aku pindah ke Australia, aku juga sendiri. Terus tinggal sama ibu saya. Terus pas balik ke Indonesia, aku sendiri lagi. Tapi aku emang udah biasa kayak suka banget aktivitas. Suka independen, suka bayar semua everything myself. Penghasilan juga semua sendiri. Everything I buy, everything I own. Tinggal juga sendiri. So it's like emang dari. Nah itu belajar dari mana tuh bisa se-dewasa ini di usia segitu? Life. Kayak kehidupan tuh pasti pelajarannya banyak. Terus kayak ada banyak temen yang mungkin run away from the problems. Kalau aku, aku suka hadapin. Kayak langsung kayak belajar dari situation-nya. Gokyung. Make sense gak sih? Potong TikTok Sabrina 2024. Kayak ya banyak masalah mungkin in my life. Tapi aku lebih kelihatan, lebih liat masalah itu dengan cara positif. Kayak aku bisa dapet pelajaran banyak dari itu. So that's how aku belajarnya kayak gitu. Kayak banyak masalah yang I go through. Tapi aku belajar dari itu dan turn it into something positive. Daripada sedih atau kayak look at the negative side. Aku selalu like look at the positive side. Dan jadi lebih baik daripada myself dari kemarin. Gokil. Nah, kalau Shalika nih. Kalau aku aku... Lu tinggal sendiri di Itali Shal, yang gila nih. Aku udah di Timnas dari umur 14. Jadi aku udah jarang di rumah dari umur segitu. Dan aku dua minggu setelah aku ulang tahun ke-16. Aku pindah ke Inggris sendiri. Tinggal di sana sendiri. Gak ada siapa-siapa. Main bola tuh? Iya. Dan itu aku juga yang minta orang tuaku malah ngomong kayak jangan. Please kamu masih terlalu muda. Tapi akunya yang battle. Kayak no. Aku kalau gak pergi sekarang kamu gak mungkin berhasil. So aku dari umur 16 udah tinggal sendiri. Jadi kayak sekarang tinggal sendiri lagi ya udah kayak udah kebiasa aja gak sih? Jadi terbiasa ya? Bisa karena terbiasa? Iya. Iya betul. Emang berapa orang bersaudara? Shalika? Cuma ada satu kakak cowok. Atlet juga kah? No, dia tinggi tapi dia gak bisa olahraga apa-apa. Oh iya? Gamers-gamers kali. Dia pinter, dia pinter. Dia engineer di London. Fokus pendidikan. Dia very pinter banget. Dia kepala kototnya gitu aja. Oke. Sabrina? Aku punya tiga saudara. Cewek semua lebih tua. Cewek semua kalian? Kamu anak pertama? Terakhir. Oh anak bungsu? Iya. Cantik-cantik semua juga gak? Cantik banget. Kenapa lu cantik ya? Anak paling akhirnya udah cakep nih. Empu-empunya guys. Tapi ibu saya cantik banget. Oh oke. Dia promosi ibunya tuh. Cantik banget. Apalagi buat umur dia cantik banget. Saudara-saudara kamu juga atlet tidak? No. Ada yang housewife, ada yang kerja, dan satu nilai juga kerja. Oh. Cuma kamu berarti atlet? Ya. Nih di Indonesia nih. Apalagi cabangnya sepak bola ya. Ya. Apakah atlet sepak bola wanita sudah bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri siapa? Untuk di Indonesia nih. Karena kan kalau cewek-cewek pasti setidaknya orang tua tuh udah lo kerja aja nih. Ya betul. No. Yang bisa menghasilkan kayak cukup tanpa kerja tambahan dan lain-lain itu cuma maybe tiga, empat anak. Dan itu juga gara-gara mereka dapat banyak brand deals, endorsements, dan lain-lain. Dan kalau misalnya dalam gaji cuma sepak bola, semuanya gak ada yang cukup. Gak ada yang cukup? Gak ada. Aku jujur nih, aku kalau cuma pemain bola disini dan gak kayak kerja di FIFA atau kerja kayak my own doing my own things, gak bakal bisa. Oh oke. Ya I cannot, dengan gaji sepak bola aja aku gak bisa bayar makanan yang aku suka. Atau kayak transportasi aja itu gak cukup. Gak cukup. Wow. So emang bola disini gak penghasil sama sekali. Bola wanita ya? Ya. Apalagi kan kita atlet, kayak makan kita harus yang sehat. Abis itu kita harus ada fisioterapi, harus ada massage, harus ada gym. Iya, iya, iya. Ekstra latihan dan lain-lain itu mahal, gak murah. Dan itu gak mungkin cukup dengan gaji yang kita dapat. Apalagi gak ada liga, jadi kita on off, on off. Mungkin kita 6 bulan alhamdulillah ada penghasilan, abis nanti bisa 1 tahun gak ada penghasilan, kayak gitu. Ya, so it's inconsistent juga kan. Berarti kalian ibaratnya harus berkarir juga di luar olahraga ini. Entahkah itu brand ambassador kah, ngapain kah? Ya, thankfully aku sama Shilika mungkin kita very, how do you say, fortunate. Beruntung sih. Beruntung banget, soalnya kita lumayan pinter. Oke, pinter dari segi apapun gitu ya. Misalkan aku kalau Shilika gak bola, kita juga bisa kerja di kantor. Iya, 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 iya. Dan itu juga Shilika kemarin internship di GSI. Di GSI juga sempat kemarin yang ikut ngurus World Cup U17. Oke, oke. Dan aku juga sempat kerja sama FIFA dan GSI juga. So, ya. Dan di Australia aku juga kerja marketing. So, it's banyak, banyak opsi. Ya, bisa dibilang kita beruntung karena kita teredukasi lah gitu. Nah, itu dia yang paling penting. Kalau ada banyak yang gak lulus SMA gitu kan, susah. Dan kita bersyukur banget sih. Kalau kalian pendidikan kalian selesai semua ya? SMA gitu? Ya. Selesai. Kuliah juga dia. Terus gimana dong kalau pengen orang-orang yang, cewek-cewek yang bisa bolain, Ayo kita jadi pemain bola wanita. Itu mengajaknya gimana dong? Kayaknya bukan hanya skill dari otot doang deh. Harus? Iya, mungkin komunikasinya, otaknya, literasinya mungkin ditambah. Di dalam sempat bola, apalagi wanita tuh marketing dengan cara sendiri-sendiri itu penting banget. Makanya kalau orang bilang, ah selebgram. Ya, emang itu penting loh. Soalnya itu buat marketing kita, buat dapetin jobs yang lain. Gak cuma di bola. Karena kalau cuma di bola gak dapet apa-apa. Itu gak bakal bayar buat apa-apa. Emang mereka pikir anak-anak disini gak butuh makan, gak butuh transportation, gak butuh. Kayak mereka harus enjoy kehidupan mereka juga. Kayak misalkan let's say shopping. You know, like we need to distract ourselves sometimes. So it's like, yeah I have an expensive life. So I need to keep up. So it's harus. Gini, semua anak-anak yang ada di bola itu mau yang dia udah di timnas. Dimana semua itu mereka semua punya job kedua ya. Mungkin kayak ada beberapa anak-anak yang lebih fortunate kayak Sabrina ini. Dia bisa jadi influencer, brand ambassador, dan lain-lain. Tapi untuk anak-anak yang gak bisa itu mereka banyak banget yang kerja like PNS ya. Kayaknya yang di Dekai itu. Oh, milih jadi PNS ya. Ada yang mau jadi PNS, yang mau kerja kayak gitu. Dan ada juga yang kayak jadi pelatih, disamping ngelatih sekolah. Apalagi kerja kantor yang lain, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya kalau misalnya cuma sepak bola doang itu gak cukup. Karena gak mungkin mencukupi. Apalagi ya itu dia yang aku bilang. Iya misalnya gaji mencukupi untuk satu bulan. Tapi itu kita cuma 6 bulan ada gaji, habis itu bisa 6 bulan gak ada gaji lagi. Jadi kita tuh saat digaji 6 bulan ini tuh kita harus bener-bener pintar nabungnya anak-anak ini. Susah kalau gak. Iya, iya, iya. Karena kan kalau seandainya di negara kita tuh kan liga gak jalan bisa main tarkam. Kalau, iya. Iya kan. Ini kan gak ada tarkam cewek. Ada gak sih? Terus kalau misalkan kita ikut kayak fun football atau gitu, dibilang slapgram, dibilang gitu-gitu. So it's like, kayaknya kalau cewe nafas aja itu salah. Nah, gak tau kita mau ngapain. Nah, serba salah. Wanita di jajah pria sejak dulu. Iya, emang bingung bang. Karena liga-nya juga gak ada. Tidaknya kalau ada liga satu musim satu tahun itu. Nah, itu gue gak tau tuh liga perempuan ini gak ada ya? Gak ada coy, terakhir 2018 apa? Terus mereka nih ngapain? Nah, itu. Ya, kita dari kemarin kalau misalnya ada PON nih. Kayak sekarang kan tahun ini ada PON. Itu kita udah harus persiapan dari dua tahun sebelumnya. Karena ada PRAPON. Nah, kalau kayak gitu at least kita ada. Tempat untuk latihan bareng lah. Walaupun mungkin gak terlalu sekonsisten adanya liga. Tapi masih oke. Dan kadang tuh banyak juga turnamen-turnamen. Saat turnamen itu mungkin kita dikumpulin dua minggu sebelum turnamen mulai. Dan kita latihan bareng. Nanti setelah turnamen dibubarin lagi. Jadi kayak on-on. Nah, setelah turnamen dan dibubarin. Nah, itu mikirin perut masing-masing. Iya. Iya, berarti kan? Ya, berarti gak apa-apa. Kata Sabrina jadi selebgram atau gimana? Iya, gak apa-apa dong. Ya, gimana orang liga? Iya, kalian wanita. Kalian bisa berolahraga. Kan jatuhnya wanita karir juga dong. Tapi yang lucu tuh di luar negeri, banyak pemain bola kelas di dunia juga. Kayak gitu juga. Kayak, not selebgram. Tapi mereka juga main sosmed. Iya, iya, iya. Suara kan? Betul, betul. Gue gue bantu. Kalau misalnya mereka bisa pilih untuk jadi pemain bola aja itu udah cukup, pasti mereka bakal pilih itu. Aku yakin. Tapi kalian harus tahu juga kalau misalnya kebanyakan pemain sepak bola wanita di Indonesia itu, kita bertahan di sepak bola bukan gara-gara uangnya, tapi gara-gara benar-benar pure. Kita sayang sama olahraga ini. Dan kita belum siap untuk ngelepasin. Dan kalian gak tahu aja, kita banyak kayak dibilang keluarga, dibilang teman-teman, dibilang orang-orang kalian gila ya, kalian dapetnya gak seberapa latihan pagi, siang, sore, capek-capek, jauh-jauh travel sini-situ. Dan kalian gak dapet uang yang cukup untuk menghidupi diri kalian sendiri aja, kok kalian tetap mau? Tapi aku yakin kita semua jawabannya sama, ya kita sayang sama olahraga sepak bola, mau diapain lagi? Oke, gila, pras. Mana nih? Nih, yang suka. Eh, kalian tuh ya. Sekarang gini, sepak bola wanita kita, ini dapet yang pintar-pintar kayak gini, kalian tuh masih menghujat. Apa sih? Makanya kadang gue tuh takut tau ngobrol-ngobrol bola gitu. Karena? Gampang diserang. Salah dikit. Tapi kita juga ngertiin lah sih, kayak karena netizen tuh cuma lihat apa yang dikasih di layar. Mereka gak tahu belakangnya. Ya, ya, setuju. So, we also understand kenapa mereka kayak gitu, tapi juga mereka juga harus open-minded dan lebih careful to what they say lah kepada kita. Karena mereka gak tahu juga apa aja yang kita udah sacrifice untuk bola asal. Ini aja kakinya di, sampai di... Aku pas habis di operasi, aku sendiri di sana, tinggal di sana sendiri. Jadi, setiap hari fisio sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Sampai-sampai aku masukin dalam tas, abis aku ke bawah, lewat lift, pakai tongkat, aku gak bisa jalan. Aku harus belajar semua dari awal. Karena kalau ACL memang pemulihannya itu yang penting banget. Lama ya. Lo salah di pemulihan, bisa diulangi lagi tuh operasinya tuh. Dan aku di sana ngelakuin itu semua sendiri, gak ada siapa-siapa. Bener-bener gak ditemenin keluarga, gak ditemenin siapapun. Jadi kayak kalian gak tahu, kayak kita semua tuh udah sacrifice banyak banget untuk sepak bola. Tapi kayak, ya kita gak tunjukin semuanya. We only show most good parts. Iya, kita cuma tunjukin yang bagian baik-baiknya. Mungkin kalian gak ngeliat yang kita mati-matiannya, kalian gak ngeliat. Iya. Sabar ya kalian, ya. Tenang, tenang. Tapi kalian emang wanita-wanita kuat sih, gue percaya. Aduh, gue gak tahu ya pasangan kalian harus seperti apa ya. Kalian sudah sekeras ini. Jomblo kok, kita berdua jomblo kok. Iya, apalagi saya bilang, gue ya, gue gini-gini. Tapi dia tuh actually Hello Kitty hatinya. Kayaknya ya. Sumpah. Kayaknya lu kini-kini tuh. Coba pikir, yang dari kita berdua, siapapun yang lebih kayak tegas. Tegas. Tegas nih. Kayaknya lu deh. Kayaknya sebenarnya lu. Dia, dia ini kayaknya. Kalau disiplin, I think me. Tapi kalau tegas, Sabrina jauh. Maksudnya di dalam hubungan. Oh gak, maksudnya lebih galak gitu lah ngomongnya. Jangan lalu tegas. Nah, kalau di hubungan kayaknya lu lemah kayaknya. Kalau sudah bertemu. Bucin. Nah, kata orang-orang, kata temen-temen tuh, Shalika, kamu tuh badan satpam hati Hello Kitty. Asik. Tapi lu mengakui gak? Aku akui. Aku di luar lapangan, aku very kayak soft, selalu kayak santai. Tapi kalau misalnya udah di dalam lapangan. Ramos nih keluar nih. Langsung abis semua orang. Abis semua orang. Gak ada ampun. Tapi Pak Pras berarti kalau punya bakat sepak bola ya. Kayak Sabrina, kayak Salika. Dengan tidak adanya liga. Berarti kemungkinannya memang cuma harus ke luar negeri doang dong. Maksudnya, kan disini gak ada liga nih. Iya. Kita kalau pengen main bola, harus nyari di luar dong kalau begitu. Menurut saya tuh kalau emang pengen lebih profesional dan lebih jago, mending keluar negeri. Soalnya emang di Indonesia kan gak ada liga, gak ada SSB yang bener-bener ada structure buat kayak U8, U16 gitu-gitu kan. Itu semua butuh proses dan butuh waktu buat menjadi pemain yang lebih bagus kan. Let's say kalau di Indonesia tuh on-off dengan inconsistency, itu gak bakal kemana-mana. So, I would say kalau emang mau bener-bener jadi pemain bola, bagus banget itu harus ke luar negeri. Tapi mungkin not everybody punya oportunitas. Atau kayak ya kurang fortunate enough buat keluar negeri, ya itu susahnya. So, it's like mau gimana lagi, right? Tapi kalau untuk yang anak-anak muda yang cewek sekarang mungkin masih di kelompok umur, aku kalau bisa kasih saran sih untuk main sama cowok aja dulu. Kamu ikut liga, ikut liga cowok dulu aja. Karena aku juga dulu dari kecil pas main bola, aku ikutnya liga cowok. Aku baru pertama kali main bola sama cewek tuh pas aku masuk timnas U16. Oh, berarti sebelumnya sama cowok terus? Kena bodi kontek sama cowok. Aku lebih tinggi daripada mereka. Daripada? Ya. Tapi kan emang cewek lebih grow faster daripada cowok. Mereka pertumbuhannya lebih cepat daripada cowok mungkin karena itu. Tapi ya most of the guys are cowok. Tapi dulu angkatan gue, angkatan kita dulu gak tinggi-tinggi sih. Cowok-cowok angkatan kita, mungkin anak-anak sekarang tinggi-tinggi gede ya. Tapi cowok-cowok pas diangkatan aku, aku kelahiran 2003 kan. Ya pas aku main di U16 juga aku tingginya sama sama cowok-cowok U16. Sama atau mereka lebih pendek atau ada beberapa yang lebih tinggi dikit. Tapi rata-rata kalau kalian nanya tuh sama sepak bola wanita, mereka tuh pasti ceritanya main sama cowok dulu. Baru main, itu selalu aku pernah, selalu main sama cowok dulu, baru kayak ada cewek gitu-gitu. Gak ada yang dari kecil main sama cewek semua, jarang banget. Semua rata-rata sama cowok pas awam. Gue tuh punya adegan-adean komplek ya cewek, main bola terus sampe hitam dia. Cuman gedenya, gedenya malah gak jadi pemain bola, jadi tentara. Mungkin banyak begitu ya, karena kebanyakan main sama cowok, kan keras banget, bola emang keras banget menurut gue. Terus wadahnya juga belum ada kan, si liga gitu-gitunya. Jatuhnya malah jadi tentara, karena saking keras ya, main siang. Ini gak sih, berharap liga Indonesia ada gak sih wanita? Ya pastinya lah. Pasti lah. Masa enggak, kita dari kemarin tuh fighting banget buat liga. Aku jujur kerja di FIFA dan GSC juga tuh buat help push dari belakang, kayak not only on the field, tapi juga di kantor. Aku kayak coba bikin structure-nya dan let's say liga, piala Pertiwi juga, itu semua aku involved banget dengan situ. So, yeah that's why aku kerja juga to push bola dari belakangnya dan on the field juga. Gini, bisa dibilang aku sama Sabrina udah di sepak bola Indonesia udah sangat terlibat tuh, maybe udah sekitar 6 tahun ya, dari 2018. Dan kita udah belajar the hard way, kalau misalnya kita gak bisa cuma berkontribusi lewat depan sebagai pemain sepak bola. Jadi kita berdua juga mencoba untuk berkontribusi lewat dalam, lewat asosiasinya. Kayaknya kita berdua itu, aku sempat internship di sana dan Sabrina sempat kerja di sana itu, untuk memajukan sepak bola. Karena kita ya bener-bener cinta sama olahraga ini. Gokil kalian nih. Jangan-jangan mereka nih yang ngerakin liganya nih. Darahnya nih ah. Iya, mereka yang jadi pengurus liga, mereka yang ngerakin. Bisa jadi. Sekarang belum ada juga. Bisa jadi. Generasi ini ntar. Iya, keren kalian. Tapi jujurnya aku percaya sama Pak Eric Thohir, dan semoga 2026 bisa mulai liga. Amin. Semoga aja. 2026 berarti sekitar 2 tahunan lagi ya. Iya, iya. Programnya bisa jalan ya si sepak bola. Semoga aja. Karena aku ke Malaysia waktu itu sama Sabrina, itu ada sepak bola cewek gitu. Dia bilang kayak, kapan Indonesia kayak begini ya gitu. Kalah kita sama Malaysia. Jauh ya. Kalah. Lumayan, lumayan jauh bang. Mereka tuh ada liga. Dan sedih, karena kita gak ada liga aja nih. Singapura ada liga. Malaysia ada liga. Tapi Indonesia tuh, timnas kita aja tuh masih kuat. Padahal kita gak ada liga. Apalagi kalau kita ada liga. Tolong ini thumbnail-nya ya. Tulisannya, mana liga untuk kita. Iya dong. Bagus. Malaysia sama Singapur, ada liga aja masih bisa dibantai sama mereka. Timur Leste aja ada liga. Itu aku hampir speechless pas dengar. Timur Leste aja ada. India juga ada kan. India mah bagus di FIFA ranking. Bagus dia. India bagus, beneran bagus itu. Tapi, ntar. Kalau Filipina ada liga gak? Ada. Wih, rata-rata Siatenggara ada. Kecuali kita. Vietnam, Thailand, itu bukan Asya Tenggara. Apa lagi? I think Cambodia juga punya. Malaysia punya. Semua punya. I think kita doang deh gak punya. Southeast Asia. Apa katanya? Dia nanya Tenggara tuh apa. Oh, Tenggara tuh South East. South East. South East. South East. South East. South East. Liga ya, kita harapkan coba liga ini. Semoga ya. Karena Timur Leste udah ada liga. Malaysia Liga. Iya. Filipin pilih dunia. Iya, kapan lagi kan. Kita liat di TV lah. Minimal. Liga wanita. Iya. Ada sporternya juga, cewek juga semua. Iya. Box. Soalnya kemarin pas 2019 tuh rame banget liga. Dan itu aja belum di up-in ke sosmed banget. So, kalau itu udah kayak gitu apalagi sekarang. You know, apalagi kalau udah di up-in ke sosmed dan lagi rame kan. Pertumbuhan sepak bola wanitanya akan cepet naiknya. Iya, iya. Tapi kalian deket gak sama pemain-pemain Timnas Cowok? Aku enggak sih. Tuh, kayaknya dia yang mungkin dia lebih kenal lebih banyak anak. Senyum lu mencurigakan. Senyum lu mencurigakan. Maksudnya lu kenal sama beberapa anak lebih banyak daripada gue. Maksudnya kita kenal. Tapi mungkin bukan temen deket lah. Cuma kenal aja kayak follow-followan. Aku deket sama Mark Klok. Mark Klok. Yeah, he's like my older brother. Yes. Kayak aku juga satu agency sama dia. So, kita emang deket. Dan dia suka kasih kayak advice. Suka nolongin dengan cara itu. Kayak, yeah, just like my older brother for me to look up to. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Kalau Salika gak ada temen? Aku enggak temenan banyak sama. Maksudnya aku enggak temenan. Tapi aku kayak, maybe aku follow si Bagus. Aku follow-followan sama si Marcelino. Oke. And maybe ada beberapa lagi. Tapi kalau misalnya dibilang kayak temen deket. I wouldn't say kita berdua temen deket. Ngobrol nongkrong gitu enggak ada? No, not really. Belum ya? Aku jarang juga di Indo. Kalau berbincang-bincang soal sepak bola itu. Sama temen-temen aja ya. Kayak Salika sama Sabrina gitu. Ngobrol sepak bolanya nih. No, kita... Kalau Sabrina kan sama Mark Klok gitu. Ngomongin sepak bola. Tapi it's not even only sepak bola. Kayak just because kita main bola. Enggak maksudnya kita suka bola-bola banget. Kan setiap hari kita udah main bola. Bisa ngomongin film. Bisa ngomongin apa aja. Kayak anything. Kita juga manusia. Juga punya hidupan di luar sepak bola. Kalau kayak sekarang timnas senior lagi bagus. Ada ngomongin. Wah ini timnas ini generasi ini bagus. Kalian nonton gak sih? Oh ada, ada. Nonton, nonton. Nonton, nonton. Pas kemarin yang lawan Korea tuh. Aku lagi nginep di rumah temen aku. Pas lagi di Itali tuh. Dia hampir bingung, Shalika, what are you doing? Kenapa kamu teriak-teriak? Ini Indonesia lagi penalti ke 10 menit. Gak muncul. Wah itu seru banget ya yang Korea. Gak, itu serangan jantung sih. Itu jantung aku gak kuat gak tuh. Itu udah bener-bener aku gini doang nih. Sambil baca doa aku sampe ya Allah. Sampe gak kuat sumpah. Itu aku sampe baca doa. Sumpah aku sampe zikir. Ini di round 3 kita akan lawan Jepang ya. Iya, iya. Lawan Jepang. Wah banyak banget. Cina. Bah keren. Iya, Cina. Wah. Lumayan. Kira-kira menurut kalian? Menang lah. Harus ya? Harus. Semoga mereka menang sih. Semoga. Tapi kan let's say a lot of the countries tuh kuat banget. Kayak misalkan mereka pengalamannya lebih banyak daripada mungkin Indonesia ya. Ya, kalau tuh ya. Ya, apapun hasilnya kita tetap support. Tetap positive thinking aja dan jangan langsung negative thinking aja. Kayak semoga aja mereka menang. Yes. Dan we just hope the best for Indonesia. Mantap. Kalau untuk pesepak bola wanita di Indonesia. Itu jumlahnya udah banyak belum sih? Banget. 50 lebih? Lebih. 5.000, 6.000, 7.000, banyak banget. Iya, banyak banget. Indonesia negara besar. Iya, banyak banget cewek yang main bola. Enggak maksudnya? Oh iya, oh iya. Gua gak tau, Coy. Gua kalau penginas ternyata, Pak. Banyak ternyata. Banyak banget. Banyak banget. Beramain di mana itu? Ya, mereka ada di rumah. Main buat di bonpon, buat main di rumah. Main di rumah, dimana lagi. Dari masing-masing. Lebih, lebih. Lebih. Lebih, lebih. Tapi cuma karena gak di up-in, datanya belum terkumpul semuanya itu mungkin because resources kita juga gak. Gak terlalu fokus ke wanita juga kan. Tapi ya slowly kita udah mulai lihat data-datanya, kita udah mulai piala pertiwi, gini-gini. Semoga ya sepak bola wanita di Indonesia bisa ada kemajuan dan lebih baik buat tahun ke depannya. Aku cuma tau yang atlet futsal sama atlet sepak bolanya sih. Makanya aku bilang itu kayaknya gak lebih dari seratusan lima puluh udah ternyata. Banyak. Kalau dicampur sama futsal lagi ya ampun banyak banget, lebih dari 10 ribu kali dicampur futsal juga. Tapi ya sayangnya karena gak di maintain, banyak pemain wanita tuh ngilang. Pindah jalur ya, oh ngilang. Atau pindah ke jalur. Istrinya sama Ellie. Kan main bola. Anggita. Anggita ya, Anggita. Dia udah gak main bola. Kalau dia married. Karena married. Nah kalian tuh gimana nanti? Sampai hari kalian menikah, kalau seandainya punya anak tuh turun gak stamina kalian dan lain-lain mental. Jujur kayaknya emang scientifically speaking, a woman's body tuh kalau udah melahirkan pasti beda. Dan pasti performa kita gak bakal sama seperti now. Ya, ya, ya. Ya, because ya make sense gak sih? Kita pushing a human out. Ya, ya, ya. Paling mengeluarkan manusia. Gua aja kaki gua begini barusan. Gua melihat lo istri gua ngelahirkan tuh sampe ungu mukanya. So ya, emang wajar beda. Dan kalau pribadi aku emang mau fokus karir dulu. Fokus karir banget. Enggak fokus pacar, gak fokus suami. Emang gak punya suami. Tapi aku fokus karir banget. Kayak, I wanna be successful dulu baru bisa pikirin kesana-sananya. I think aku juga ya. Aku udah ngomong kayak, aku udah ngomong ke orang tua aku kayak, Jangan expect ada cucu dari aku anytime cepet. Aku baru umur 20 tahun. Aku pengen fokus main bola. The second aku stop main bola baru aku mau mikir tentang merit dan keluarga dan lain-lain. Tapi aku gak buru-buru juga. Orang tua aku juga pengertian karena mereka berdua juga meritnya lumayan telat. Mereka berdua baru merit umur 30, 31. Jadi aku udah ngomong ke mereka kayak, Aku kalau misalnya baru pengen punya anak aku umur 35 ya kalian harus accept. Dan aku juga kayak, aku cewek karir. Kalau misalnya ada cowok juga, They're not gonna be lebih penting daripada bola. My one true love itu bola. So I'm sorry. Mampus loh cowok-cowok dong. Kalau misalnya, if I ever pacaran, Kamu gak bakal jadi prioritas. Bola bakal prioritas. Kayak kalau kulatian, kacangin. Gak ada fece sampe pagi. No, kalau buat bola, are you kidding me? No. Buci udah buci. Nah, 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 nah. Gua setuju sih. Nah, gue pernah sih. Apa? Punya temen kayak gini tuh. Kenapa? Di depan dia, nah, nah, nah. Kalau ketika dia jatuh cinta, Fece sampe subuh. Akan mengalihkan dunianya. Nah, kalau misalnya tenang latihan, aku disiplin. Kalau tenang latihan, aku disiplin. Coba pernah gak ngeliat gue skip? Pernah gak ada cowok deketin, Terus, sekali aja dia ngelarang, Kamu jangan latihan hari ini? No, gak ada yang berani lah. Siapa yang berani ngomong gitu? Ada yang berani, Ramos. Gila. Ramos. Gila coy. Digigit lu. Itu ya, udah, udah ini nih, Udah tegas gitu. Iya, karena. Gak akan ada cowok yang bisa. Karena itu cewek tuh, Katanya pas ketika sudah melahirkan, Itu drastis. Semuanya turun. Tapi mungkin karena aku sama Shalika, Emang udah independen banget, Dan dari dulu emang suka independen, So, kita susah banget diatur sama orang. Kayak, kita emang dari dulu semua sendiri, Lu siapa buat, Kayak, Kasih tau kita to do something. Ya, karena dia sudah lama, Hidup sendiri, keras sendiri. Kayak cowok pikir, We do everything sendiri. Aku bayar semua my bills myself. Kayak, kalau cowok datang ya, You have to bring more to the table. Kayak, Lu bisa lebih dari aku. Harus ya, harus ya. Ya, kayak. Asik. Apa ya? Ya, kayak, No, no, I understand. Kayak, dia pengen kayak cowok yang bring something to the table. Kalau aku personally, Ngerasa aku masih terlalu muda. Aku umur 20. Dan, Apalagi cowok-cowok yang sumberan aku, Menurut aku belum matang. Pikirannya. Karena apalagi, Ya, sorry to say. Eh, jangan, Yang tua aja belum matang. Nah, ya. Sorry to say cowok mungkin lebih lama buat, Like, you know, Mature. Ya, ya, ya. Dan aku juga, Aku belum mature. Menurut aku, Aku belum mature. Jadi, menurut aku ngapain aku ngabisin waktu untuk pacaran aku di umur. Career. Aku di umur dimana hidup aku gak jelas. Aku bisa tiba-tiba satu hari di Itali, Bisa tiba-tiba ditawarin ke Inggris, Pindah ke Inggris, Ke Belanda, Pindah ke Belanda. Jadi, aku gak mau settle dulu. Aku gak mau ada attachment yang bikin aku gak mau pindah gara-gara bola, you know. Karena susah. Jujur aja setiap kali aku balik dari luar negeri ke Indonesia tuh aslinya gak mau. Bukannya gara-gara aku gak sayang Indonesia, Gara-gara saking sayang sama Indonesia, Pas aku balik ke Indonesia tuh untuk pergi ke luar negeri lagi tuh susah banget. Aku ninggalin keluarga aku, Sahabat-sahabat aku, Semua yang aku kenal disini, Everything yang I love disini. Mau aku ada kehidupan disana itu gak bakal sebanding disini. Mau aku punya temen baru disana gak bakal sebanding sama temen-temen aku yang disini. Jadi, untuk ninggalin itu semua, Itu selalu susah. Setiap kali aku harus balik sana tuh selalu berat. Gak pernah gampang. Ya, karena akan meninggalkan semuanya gitu. Everything I love ada disini. Ini rumah aku. Palingnya kangen nih kalau mau. Ganti ngali luar negeri tuh beda banget sama di Indonesia. Pas aku pindah ke Australia, Wah gila. Nangis. Abis latihan tuh nangis. Saatnya aku kerja sama main bola juga tuh cape banget. Iya dong. Bukan cuma cape mental, Tapi fisik juga. So it's like. Lu main bola dan lu kerja juga. Dan pas nyampe rumah, Masak, Bersih-bersih. Lu juga bisa masak. Ya. Susah, Pras. Semua harus bisa banget. Bola bisa, Masak bisa. Susah sendiri. So it's like orang tuh cuman liat, Ya hal positif aja. Tapi gak liat secape apa kita. Tapi of course we're not complaining. Kita bersyukur banget. And we love the game. That's why we're doing it. Tapi ya, Ngertiin lah Dike. Tetap. Bagaimanapun mereka wanita. Iya. Berarti harapannya adalah, Liga Indonesia wanita ada. Setidak-setidaknya 2 tahun ke depan. Iya betul. Biar teman-teman yang 6 ribu itu bisa ada tamu. Ada tempatnya. Sumpah gue baru tau ada 6 ribu. Sumpah ini baru tau. Banyak ternyata. Itu yang udah ke itu ya. 6 ribu dikumpulin. Penuh juga nih PIM. Belum yang lain-lain. Belum yang belum ketemu itu masih banyak. Iya, iya, iya. 6 ribu itu bisa 3 tier. Berarti Liga 1, Liga 2, Liga. Iya banyak yang belum ketemu. Masih juggling di rumah. Dia belum main. Berarti pelatih timnas gimana ngambilnya selama ini? Hah? Dia ngambilnya gimana selama ini? Mereka dari data. Kita udah ada beberapa pemain timnas dari dulu. Yang mereka baru ikut TC tapi mereka kecoret. Atau mereka udah berhasil masuk ke team. Orang namanya udah masuk ke Sinoffo. Iya, dia tuh udah dikasih liat lah database-nya. Dan ada beberapa pelatih sepak bola wanita Indonesia tuh yang udah muter-muterin Indonesia udah ngeliat pemain-pemain ini semua. Jadi Coach Mochi untuk sekarang tuh lagi rolling pengen liat-liat semua pemain yang kemarin belum kepanggil, yang udah kepanggil, lagi pengen liat aja semuanya. Karena ya ini timnas Indonesia semua orang pantas untuk dapet kesempatan kan. Mau pemain sini atau pemain diaspora semua dapet sempet, eh apa, like deserve buat dapet kesempatan. Jadi untuk sekarang ya itu Coach Mochi pengen liat semuanya. Berarti Coach Mochi juga harus kita kasih waktu panjang dong. Ini cocok nih jadi pelatih kayaknya. Sumpah. Lu kayaknya masa depannya di kepelatihan. Lu kayaknya punya tim ya? Iya. Lu bersolek aja. Jadi model aja. Gak apa. Pergi. Sayang banget otak dia pintar-pintar gini disuruh jadi model doang. Dia bisa model, bisa kerja juga kenapa enggak? Dia model kan banyak yang pintar juga. Bisa ngapain aja. Tapi bisa double, kalau dia bisa jadi model dan waktu yang sama membangun sepak bola wanita Indonesia kenapa enggak? Anak band, anak band Pras. Hah? Nyanyi, nyanyi ini. Lu juga nyanyi. Lu juga bisa. Gila kan. Iya dia nyanyi mulu Pras. Multitalen-an nih. Multitalen-an. Fituring close head. Sabrina Dinesler. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Ini seperti yang gue bilang. Dia bisa melatih kayaknya nih. Gimana kalau kita coba di ultimate team? Bikin kesebelasan ya? Mereka berdua ya? Iya, betul. Kesebelasan yang terdiri dari apa nih? Enaknya? Terdiri dari sebelas pemain. Kalau sebelas pemain Indonesia, ada enggak? Yang apa mau dicampur-campur sama pemain luar? Apa mau dicampur? Baru aku dulu atau gimana? Kalian bareng bikin sebelas. Terdiri, that sounds better. Sure, keeper Atin. Keeper Atin. Atin Rizky. Kalau formasinya 4-3-3 aman? Ya. Oke ya. Di goalkeeper, mau siapa? Atin. Atin. Atin apa? Rizky. Atin Rizky. Aduh, aku enggak bisa lihat lagi. Fullback kanan. Boleh nama sendiri juga ada di situ ya, kalau kalian tahu ya. Aku harus putih Ika di situ, karena center-back akan berada di saya dan Remini. Ya, Ika. Ika. Safira Ika? Yes. Safira Ika. Fullback kiri. Sabrina Dressler. Sabrina Dressler. Sabrina Dressler itu penulisannya E-nya dua gitu, bener? Center-back kanan, no, no, kanan si Remini, aku kiri. Remini, kiri Shalika. Remini. Rere, Rere aja. Remini enggak, Rere. And then center-back kanan is Shalika. Berduet dengan Shalika Aurelia. Mantap. Oke, glantang. Oh, ada Helsha. Helsha, Imut, Vinny. So, yang di belakang Helsha sama Vinny. Imut aja ngeram. Helsha, abis itu DM satu lagi tuh Vinny. Vinny. AM Imut. Kalian kompak nyebutnya. Iya. Kenapa? Sahabat ko. Udah ada pemikiran sama aja, right wing Zara. It's gotta be Zara. Left wing Claudia. Zara musuh lipa. Really? Left wing Claudia, Claudia's left. I was thinking Okta. Okta, I prefer her as a fullback actually. I prefer right wing Claudia and left wing Okta. Ini kalian berteman emang, kalian berteman tuh selalu debat terus tiap hari. Kita jujur sama saat sama lain, kalau dia gak suka apa yang aku lakuin, dia ngomong aku gak suka dia. Jujur langsung juga point aja orang lain. Bagus, bagus, bagus. I think Claudia and Zara. Jadi kiri siapa? Kali dia Ashenomen di kiri? Striker. Nanti dia marah kalau ngomong gitu. Striker? Siapa hayo lo? Awi. Oh iya. Marcella Awi. Awi, Awi. Awi. Oke. Nah super sampai baru Okta. Oke. Tuh kan dia pelatih nih. Soalnya sih Zara gak bisa main babak kedua dia kalau main babak kedua suka dodol. Dia harus dari awal. Sumpah, sumpah ini bener. Aku kalau sama Zara main dimulai babak kedua kita dodol. Kita harus dari awal. Kalau main babak kedua gak panas. Menurut awal, oke. Harus starting kalau kita main babak kedua kita berdua lama. Apa gara-gara kesel dicadangin? Enggak, dodol aja kita lama panas ya. Malah bingung. Blank. Kita lebih bagus kalau dari awal. Kalian siapa? Pelatihnya siapa? For me Coach Yopi. Coach Yopi. Coach Yopi. Kapten kesebelasan? Ika. Ika. Shafira Ika. Ika atau gak Shalika? Shafira apa Shalika yang lebih commentingnya? Ika, Ika. Lebih cocok Ika aja dia udah kapten dari dulu. Pengalemannya lebih banyak. I mean like gini kayak aku sama dia dulu ganti-gantiin kapten U16. Tapi yang aku belum pernah kapten senior. Dia udah pernah kapten senior sering dan dia bagus. Kenapa diganti? Oke. Kaptennya Shafira Ika ya. Dan inilah dia ultimate team dari Shalika dan Sabrina. Sekarang kita akan maju ke Sobat Sporting bertanya. Jadi akan ada beberapa yang ingin menanyakan langsung kepada Sabrina dan Shalika. Silahkan. Silahkan mas. Nah ini dia. Halo. Hai. Nah ini sudah sama mas siapa ini? Faiz. Mas Faiz. Silahkan mas Faiz pertanyaannya. Silahkan pertanyaannya. Tapi kenal lo mas. Tapi kenal lo mas. Halo. Ya pertanyaannya. Jadi ini Kak kemarin kan itu ada pemain diaspora yang dipanggil ke Timnas Putri untuk saat ini yang dua orang. Nah terus bagaimana menurut kakak persaingannya di Timnas Putri saat ini? Apalagi kan Liga untuk Putri itu kan berjalan di Indonesia. Bagaimana menurut kakaknya? Oke itu dia bagaimana? Jujur? Jujur? Jujur lah. Terima kasih Pak Faiz. Oke. Menurut aku, aku gak ada masalah sekali sama pemain diaspora. Menurut aku kalau misalnya mereka pemain yang bagus mereka bisa membawa sesuatu ke Tim. Ya kenapa enggak? Jadi aku belum main sama mereka jadi aku gak bisa ngomong banyak. Tapi ya aku suka challenge, aku gak takut. Aku selama ini main di luar saingan aku juga banyak bule. So kenapa aku harus takut? Kalau aku bisa belajar sesuatu dari mereka bagus. Kalau mereka bisa memperkuat Timnas Indonesia kita tangan bagus ya kenapa enggak? Oke. Mantap Fair. Sabrina ada tambahan? Kayaknya kita berdua gak takut sih. Kayak kalau ada kompetisi yang healthy itu bagus buat menjadi reflection buat kita diri sendiri juga. Biar lebih bagus dan mungkin buat Indonesia juga pelajari banyak juga. Oke mantap. Oke. Mas rajin-rajin ularaka mas. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Yuk mari. Itu ya. Iya biar ngasih semangat gitu. Oh my god. Koceripan juga. Iya nih gue kedua. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Cuma satu? Oke. Itu dia ya tadi soal diaspora gak ada takut. Selama itu positif siap berkompetisi. Mantap. Ada lagi nih coach. Apa nih? Wah kita punya. Aku kemarin dikasih juga kayaknya. Ada lagi coba sayang Sabrina kita bacakan dulu mas Pras. Ada. Yang Sabrina. Bahasa Inggris top. Bahasa Inggris top. Mantap. Traveling. Traveling tiap hari kayaknya. Positive vibes. Fullback kiri. 100. Status pro 2024. Wiss. Adidas. Oke ini yang Shalika kita bacakan. Shalika. Salah nama. Sabrina. Iya kan. Ada. Bentar. Roma Femini Le. Yes. Clubnya ya. Betul. Timnas terus. Mantap. Vila Asia 2022. Yoi. Baik tangguh. Pondekai hormat dan besti dengan Sabrina Dressler. Kok dia gak ada tulisan Shalika? Eh. Karena dia Adidas. Karena dia cinta sama Adidas. Silahkan di tanda tangan dulu. Silahkan kalian tanda tangan nih. Kita pajang di kantor sport 77. Yes. Terserah. Terserah, terserah. Oke. Kira di bawah pulang. Di bawah pulang ada. Di bawah pulang ada. Di bawah pulang ada. Oke terima kasih. Shalika, Aurelia, dan Sabrina Dressler. Bisa-bisa ya Sabrina Hart. Aku pikir bakal tulis I don't know tinggi kayak apa. Sabrina Hati. Tapi selain Sabrina, siapa temen baik kamu di sepak bola Indonesia? Banyak sih aku kenal. Rumet siapa rumet? Kemarin rumet Zara. Oh Zara. Dan kemarin TC. Kemarin sih aku deket banget sama Zara. Aku deket sama Claudia. Aku deket sama Fanny. Ika, Aten. Aku deket sama mereka kemarin. Claudia tuh bakal jadi pemain. Nah, I'm telling you this now ya. Claudia, aku deket banget sama dia. Because dia ngingetin aku pas aku masih kecil. Kayak gregetnya, pengen menangnya. And kerja kerasnya. Tapi yang bedain aku sama dia. Aku talent aku gak sebanyak dia. Talent dia lebih tinggi daripada aku. So, kalau semua lancar dan dia tetap fokus serius. And aku kemarin deket sama dia. Because aku pengen. You know, aku kemarin di Timnas aku ajak dia nge-gym. Aku ajak dia biar, you know, biar dia bisa tau. Kalau misalnya lawan dia tuh bagus disana. Kalau dia keep at it. Sekarang aku yakin 100% ya enak bakal jadi pemain hebat. 100%. Dan yang kerennya lagi dia. Dia pemain hebat. Dia udah star girl lah semua orang. Tau dia, dia umur 15 tahun. Udah bukan cuma perform. Jadi pemain. Salah satu pemain paling penting di Timnas Senior. Gak masuk ke sini. Semoga sampai di titik prime-nya ya. Tidak, tidak, tidak. Oke Bang Pras, terima kasih juga. Terima kasih. Kita mau ngecapkan terima kasih untuk Sabrina Dreswar dan Shally ke atas waktunya ke sini. Terima kasih. Semoga kalian bisa terus ngejar mimpi-mimpinya. Liga sepak bola ada tentunya. Dan sehat selalu yang penting ya. Itu yang selalu kita doakan. Itu yang paling penting ya. Karena. Liga cewek. Liga cewek ada. Iya. Gue juga pengen nonton. Liga ceweknya. Iya lah. Pernah belum? Mereka tabrak-tabrakan. Pernah belum? Hah? Pernah belum? Belum pernah. Ngeri coy. Apalagi kalau lu lihat mereka berantem. Ngeri coy beneran gitu. Yaudah, terima kasih semua yang sudah nonton. Kalau begitu Ripan Perintah pamit. Yes, saya Pres Teguh pamit. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sabrina Dreswar dan Shally ke Aurelia. Koks!